Hai semua kembali lagi ke tutorial Affinity Designer kali ini kita akan belajar efek gelas atau biasa disebut efek kaca oke kita mulai dari membuat objek sederhana jadi objek itu nanti bakal menimbulkan efek gelas ya jadi aku ini bakal buat objek seperti objek minuman gitu ada airnya di dalamnya misalnya jadi kalian boleh buat objek apapun tapi kalau kalian mau ikut aku silahkan untuk videonya sampai habis ya oke tadi ambil yang ini ya oke kita buat outline nya hitam oke kita putar ya yang bagian ini jadi ke atas jadi caranya itu klik kanan transfer fluid vertical oke udah ya udah berpindah dia ke atas oke kita duplikat ctrl j udah ada dua ya jadi kalian pastikan layer itu harus tetap terbuka ya biar nampak apa udah terduplikat atau belum oke udah duplikat ya yang satunya kita kecilkan ini jadi yang isi dalaman nya ya ibaratnya airnya besarnya itu besarnya itu kalian sesuaikan aja sesuai keinginan kalian gak mesti harus ikut sih oke biar sejajar kita block ya oke udah sejajar ya kalau menurut kalian udah sejajar udah oke yang di dalamnya kita hilangkan outline nya kita ubah warnanya biar lebih nampak bukan outline nya ya tapi dalamnya diubah udah berubah warnanya kita mau ubah bentuknya ya biar ada lengkungan-lengkungan gitu jadi kalau objek yang kita ambil memang udah tersedia ada disini bukan kita buat sendiri pakai pen itu harus di comfort kalau gak di comfort bentuknya gak bisa berubah jadi comfort to curve udah tinggal klik kanan langsung comfort to curve jadi kalau kalian belum tahu comfort to curve kalian bisa lihat video-video sebelumnya oke kalau udah comfort to curve kita ambil ini oke kita kita bakal buat titik tambahan titik ya ini lihat di objeknya ada 4 titik kita tambah titik kelima di tengah nah tarik udah mungkin sedikit aja kita lengkungkan oke kita buat begini mungkin aku tarik ke atas sedikit biar lebih itu udah ya kira-kira udah seperti ini udah membentuk ya oke kita pakai pen kita pakai pen udah oke kira-kira seperti ini kita tambahkan warna ini yang objek ini kita taruh ke belakang ya ke belakang yang abu-abu ini jadi kalian bisa langsung ke layar aja biar lebih cepat nah udah kita sejajar ke ke bawah ini harus kalian sejajarin ya di zoom biar lebih nampak oke masih kurang ya menurut aku lengkungan letasnya kalau yang seperti ini lebih enak di zoom ya karena biar agar mempermudah dan juga lebih itu ya jadi kalian kalau buat objek-objek sulit tuh lebih baik di zoom nah kira-kira seperti ini kita turunkan sedikit pastikan gak lewat ya yang di ujung sini pastikan gak lewat ini gak lewat sedikit kita ituin lagi kita ke oke kita perlu mundurin lagi deh kita kebawahkan lagi agak sulit ya di bagian sini jadi kita tuh benar-benar harus perhatiin udah lalu aku ini kan nah udah kira-kira udah ya udah udah ya kira-kira udah kayak gini udah oke udah beres ya kita beri warna ini bukan outline-nya ya diberi warna tapi dalamnya oke nah udah terang banget ya on a pink lalu kita bikin sedotannya ini ini buat objek ini buat objek paling-paling dasar ini objek simple yang gak bikin ribet aku sebenernya ketinggalan ketinggalan satu warna tapi udah lah gak apa-apa aku ambil aja yang ada disini aku butuh warna coklat aku butuh warna coklat sebenarnya oh enggak kayaknya gak warna coklat deh aku tadi rencana mau bikin warna coklat tapi gak jadi kayaknya aku ambil hitam aja oke udah aku ambil hitam jadi warnanya terserah kalian aja ya aku pilih warna yang aku inginkan jadi aku pengen objek yang sedotan ini berpindah ya tapi sebelum kita pindah ini kan masih runcing nih masih runcing ini jadi aku pengen lengkungkan caranya itu jangan lupa di comfort dulu di comfort ya comfort tuh gak boleh lupa oke udah di comfort baru bisa kita ubah pinggirannya nah udah ya udah jadi aku pengen pindahkan hitam ini ke belakang yang tinggi ini dan di depan yang ini ibaratnya di tengah-tengah ya jadi aku tinggal pindahin aja jangan dimas hati-hati jangan dimas oke nah udah ini udah ke belakang ya nah gini dia uh enak kali minum segar oke udah ya kira-kira udah segini udah oke udah hampir ya udah hampir siap sebenarnya tapi belum kita buat efeknya tahan dulu ya guys sabar-sabar harap bersabar lalu lalu yang ini aku haluskan sedikit gunakan ini biar terlihat lebih bagus lalu yang ini juga jadi kalian bisa berkreasi ya suka hati kalian udah kira-kira udah udah kayak gini udah ya jangan lupa aku biasa buka navigator sih liat cocok gak kayak gitu udah ya kira-kira udah seperti ini lalu kita buat daunnya sebenarnya gak penting-penting amat sih ini ada atau enggak sorry guys oke udah tarik aja sebelah lagi mungkin kalian akan timbul pertanyaan kok tadi di comfort dan ini enggak sebenarnya kalau kalian cuma pakai ini gak pilih comfort tapi aku kebiasaan karena takut lupa gitu jadi aku kadang ambil lojok disini lupa comfort kok gak mau berubah ya aku gak mau muncul titiknya ya gitu jadi kebiasaan tapi kadang-kadang kalau lagi ingat aku gak pakai comfort sebenarnya kalau hanya menggunakan ini gitu mau ubah bentuk seperti ini aja gitu kan gak pakai comfort gitu aku taruh di belakang sini nah kira-kira gini ya jadi kita majukan sedikit oke biar lebih nampak warnanya kita ubah warnanya jadi warna ini hmm sebenarnya warna kuning bisa cocok jadi lemon sih cuman enggak aku gak mau jadi lemon kita besarkan sedikit jadi kalian cocok-cocokin aja ya kayak mana selera kalian itu sebenarnya gak terlalu berpengaruh sih oke udah ya kira-kira hmm udah hampir selesai tinggal ya ini oke kita duplikat lagi ctrl-J yang ini kita hilangkan dalamnya udah ya kalau yang luar sini kita hilangkan outline-nya ingat ya yang dalam sini kita hilangkan isinya isian dalamnya nih isian dalamnya kalau yang disini kita hilangkan outline-nya udah lalu ubah jadi warna abu-abu abu-abu ya udah warna abu-abu udah ini nanti dulu pokoknya kita ubah dulu ya warna abu-abu setelah itu ini kita bikin efek efek ya kita bikin efek outer shadow mungkin cuma 4 4 udah ya ini udah dibikin outer shadow lalu kita blur blur blur-nya 10 udah agak blur ya mata mulai kayak rabun aku kalau nengok blur itu kayak serasa rabun mata memang rabun entah kayak mana Alhamdulillah gak rabun ya guys Alhamdulillah gak rabun jadi udah ya udah udah kalian blur udah kalian outer shadow jadi periksa ya udah di blur udah di outer shadow oke hanya yang minumannya aja ya hanya minumannya aja yang sedotan sama daunnya enggak oke kita lanjut lagi yang abu-abunya ini taruh paling atas paling-paling atas paling atas kalian bisa langsung tarik aja sebenarnya tarik dari layar langsung ke atas ini atau bisa langsung range yang belum tahu range kalian bisa periksa video-video sebelumnya tentang range ada jadi langsung move to font udah dia ada peli atas saya ajarkan saya ajarkan ya saya ajarkannya gampang tinggal tarik aja tinggal ambil di layar ya kontrol udah klik dua ini kontrol tahan ya lalu saya ajarkan saya ajarkan nah udah ya berarti ini udah sejajar tinggal kita opacity kan jadi 50 nah jadi kayak efek kaca kan tapi mungkin kalian agak ragu dengan yang ini ya yang ada ini jadi mungkin aku bakal taruh di paling atas coba tes dulu ya tapi tetap gak bagus sih kalau ditaruh di paling atas tetap dia lebih cocok di dalam oke mungkin karena ini ada jadi kita kecilkan sedikit efeknya efek kacanya nah udah ya guys jadi nampak ya ini efek kacanya efek kacanya dari minumannya itu oke sekian dulu tutorial hari ini see you next time guys bye bye bye